selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi pengukuran waktu ini harus hafal di luar kepala oleh anak-anakku semuanya sehingga apabila nanti menemui soal bisa langsung kita selesaikan pecahkan ya yaitu contohnya dengan contoh soal ini 1 jam ditambah 30 menit ditambah 120 detik sama dengan berapa menit ingat semua disini ini harus jam jadi menit menit jadi menit detik jadi menit dirubah dulu 1 jam sama dengan 60 menit 30 menit jadi menit sama tetap 120 detik jadi menit dibagi Yaitu 120 dibagi 60 sama dengan 2 menit Tinggal menyebabkan 60 tambah 30 90 90 tambah 2 sama dengan 92 Nah sini juga sama soal kedua tentang waktu Satu windu ditambah 2 tahun tambah 3 bulan tambah 2 minggu Dijadikan hari Jadi dihitung satu windu berapa hari? Dua tahun berapa hari? Tiga bulan berapa hari? Dua minggu berapa hari? Satu windu itu 8 kali 365 hari Karena 365 hari itu adalah satu tahun Satu windu adalah 8 tahun Jadi 8 dikalikan 1 kali 365 Sama dengan 2.920 hari Kemudian 2 tahun dijadikan hari Satu tahun 365 hari Jadi 2 tahun adalah 2 kali 365 adalah 7.30 Tiga bulan Tiga bulan Satu bulan adalah 30 hari Jadi tiga bulan 3 kali 30 90 hari Dua minggu Satu minggu adalah 7 hari Dua minggu adalah 2 kali 7 sama 14 hari Jadi kita tinggal menambahkan 2.920 Jadi kita tinggal menambahkan 2.920 Tambah 7.30 Tambah 90 Tambah 14 diurutkan disini Menjadi 4 Ini 5 Ini 7 Ini 3 Jadi 3.754 hari Demikian juga sekarang Tentang pengukuran jumlah Satu rim Satu rim itu sama dengan 500 lembar Satu kodi sama dengan 20 buah Satu lusin sama dengan 12 buah Satu gros 144 buah Satu gros sama dengan 12 lusin Jadi kalau ada soal Ini contohnya Dua gros ditambah 2 lusin Jadikan dulu Satu gros berapa 140 Satu gros adalah 144 buah Jadi kalau 4 gros 4 kali 144 Jadi 576 Sekarang satu lusin sama dengan 12 Dua lusin 2 kali 12 jadi 24 Jadi 576 tambah 24 adalah 600 buah Jadi 4 gros ditambah 2 lusin sama dengan 600 buah Nah kemudian yang kedua 15 kodi ditambah 3 lusin Jadikan semua menjadi buah Satu kodi tadi adalah 20 buah Jadi 15 kali 20 sama dengan 300 Satu lusin sama dengan 12 3 kali 12 sama dengan 36 Tinggal menjumlahkan 300 tambah 36 adalah 336 buah Jadi 15 kodi tambah 3 lusin sama dengan 336 buah Kemudian yang ketiga 4 trim sama dengan berapa kodi Jadikan dulu lembar 4 trim adalah 4 x 500 lembar Jadi menjadi 2000 lembar Nah 2000 lembar itu 1 kodi disini dihitung 1 kodi sama dengan 20 buah Jadi 2000 lembar dibagi 20 kodi Sama dengan 100 kodi Demikianlah pelajaran tentang matematika pengukuran Oma Kevin Harapkan anak-anakku dapat mempelajari Bimbingan belajar Oma Kevin ini Sampai selesai membacanya Supaya tidak gagal paham Dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Wassalam Terima kasih